Pemirsa perluasan dan renovasi pedestrian yang dinantikan oleh masyarakat Kota Jambi memberikan manfaat positif yang besar bagi masyarakat dan siswa sekolah sekitar jalan Prof. Dr. Sri Sudewe Mas Gunsopian. Perluasan dan renovasi pedestrian yang dikerjakan 210 hari kalender di jalan Prof. Dr. Sri Sudewe Mas Gunsopian ditunggu-tunggu masyarakat Kota Jambi, khususnya bagi pejalan kaki dan anak sekolah di sekitar. Perluasan pedestrian atau sering kita kenal dengan trotor ini memberikan kepuasan bagi masyarakat sekitar untuk jalan santai saat weekend. Bukan hanya itu saja, seperti yang kita tahu, bahwa di sekitar jalan Prof. Dr. Sri Sudewe Mas Gunsopian merupakan lingkungan persekolahan, seperti SMA Negeri 1 Kota Jambi, SMK Negeri 4 Kota Jambi, dan Yayasan Adiaksa Jambi mulai dari PK, ST, SMP, dan SMA. Dengan dibangunnya pedestrian yang diperluas dan direnovasi, dengan adanya tempat istirahat di pinggir jalan, tentu saja memberikan manfaat yang besar bagi anak sekolah yang melintas dan beristirahat ketika pulang sekolah. Menurut abang, dengan adanya pembangunan pendistrian jalan atau trotowarni, bagaimana menurut abang? Kalau menurut saya, pembangunan trotowarni, kayaknya banyak lampak. Apa? Jadi sekarang dengan nanti adanya pembangunan ini, jadi bisa weekend atau jalan santai di sini bang ya? Iya bang. Jadi nanti kalau udah bagus kan bisa, bisa jalan santai kita. Iya, iya. Menurut Hadi, warga sekitar, proyek 11 miliar terlalu kecil, ketimbang dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Terutama dirinya yang sekarang di saat weekend biasanya olahraga jalan santai di kantor gubernur Jambi. Dengan adanya akses yang lebih dekat untuk olahraga di saat weekend, tentu saja ia tidak sabar menunggu pembangunan pendistrian ini secepatnya selesai.